Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Reza dengan name 2001-7024 Dari Prodisa Serai Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Linguistik Funksional Linguistik Funksional Sebelum kita membahas materi Linguistik Funksional, alangkah baiknya kita mengetahui peta konsep dari Linguistik Funksional Yang pertama adalah latar belakang Linguistik Funksional Yang kedua adalah pengertian Linguistik Funksional Yang ketiga adalah kelebihan dan kelemahan dari Linguistik Funksional Dan yang terakhir adalah penerapan pada Bahasa Indonesia Latar belakang Linguistik Funksional Linguistik Funksional dipelopori oleh Robin Jacobson dan Andre Martin Linguistik Funksional memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya menjembatani Kesenjangan antara Linguistik Struktural Amerika dan Eropa Linguistik Struktural Eropa sangat dipengaruhi oleh gagasan fungsi linguistik yang menjadi ciri aliran Praha Troubet Koch terkenal mengembangkan metode deskripsi fonologis Sehingga R. Jacobson terkenal karena pernah menyatakan dengan jelas pentingnya fonologi diakronik yang mengkaji ulang dikotomi F. The Saucers Antara lain dikotomi yang secara tegas memisahkan sinkronisitas dan diakronis Andre Martin mengembangkan banyak teori aliran Praha Dengan tulisannya tentang netralisasi dan segmentasi Pemikirannya telah memperkaya dan mengembangkan studi linguistik Terutama fonologi deskritik, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum Selain itu, beliau menerapkan metode dan linguistik modern dengan perhatian yang luar biasa pada realitas bahasa aktual Jacobson mempunyai gagasan yang menurutnya adalah pengembangan dari aliran pemikiran Praha Selain dari fungsi linguistik sebagai ciri aliran Praha Ia juga mengamati fungsi dari unsur-unsur tertentu dan fungsi dari aktivitas linguistik itu sendiri Jacobson memandang suatu tindak linguistik dari enam sudut pandangnya itu sebagai berikut Dari faktor bahasa ada pembicaraan, pendengar, konteks, hubungan, kode, dan pesan Dari fungsi bahasa ada ekspresif, konatif, denotatif atau referensi, patik, metalingual, dan kuitik Pada tabel di atas menerangkan bahwa ekspresif berpusat pada pembicaraan Konatif berpusat pada pendengar yang ditunjukkan dengan vokatif dan imperatif Denotatif berpusat pada konteks yang ditunjukkan oleh pernyataan faktual Fatik berpusat pada konteks yang ditandai dengan adanya jalan yang tidak terputus Antara pembicaraan dan pendengar Contohnya, dalam percakapan telepon digunakan kata Halo? Ya? Ya? Hey? Jelas bahwa seseorang masih mendengarkan dan menunjukkan jalur percakapan tidak terputus Metalingual Berpusat pada kode yang merupakan bahasa pengantar pengetahuan biasanya di siir umus atau simbol tertentu Dan yang terakhir ada puitik berpusat pada pesan Salah satu tokoh lainnya dalam linguistik fungsional adalah Andre Martin Ia juga mengembangkan teori-teori aliran Praha Pemikiran Martin tentang fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan linguistik umum Telah berkontribusi pada linguistik modern Martin juga menerapkan wawasan fungsional pada sintaksis Dan telah mensintesis teorinya dalam tulisan yang ringkas dan seimbang Dalam karyanya yaitu elemen of general linguistics and a factual view of language Bahasa menyatakan secara jelas didefinisikan perbedaan antara monem fungsional Seperti preposisi, kasus akhiran, yang konektif, dan centrifugal Yang menunjukkan adanya hubungan diantara satu unsur dengan bagian ujaran Dan memodifikasi monema Seperti unit tata bahasa dari artikel yang sentripetal Yaitu nilai tunggal atau jamak dan unsur yang diperlukan Martin juga menggarisbawahi fungsi sintaksis sebagai ide sentral Idenya adalah kelanjutan dari wawasan fungsional yang disarankan oleh aliran perhak Fungsi bahasa dan fungsi unsur linguistik sebagai sistem unsur atau struktur unsur Dipelajari untuk menjelaskan perbedaan bahasa dengan sistem tanda buatan yang mungkin terstruktur dengan cara yang sama Tetapi tidak dapat memiliki fungsi yang sama dengan bahasa Namun demikian, pandangan struktural ini dapat disesuaikan dengan pandangan fungsional Meskipun bagi Martin, merupakan pelengkap yang logis Pemilihan nama fungsional sebagai pengganti struktural menunjukkan bahwa aspek fungsional adalah Aspek yang paling terbuka dan tidak dipelajari secara terpisah dari yang lain Pengertian Linguistik Fungsional Linguistik Fungsional adalah suatu berakan linguistik yang mengasumsikan bahwa struktur formologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masyarakat Dan juga bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beragam dari kerida laksana Menurut pendapat kerida laksana yang berdasarkan kurayan tersebut Dapat ditarik kesimpulan bahwa Linguistik Fungsional adalah suatu analisis dalam bahasa yang mengasumsikan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi-fungsi yang dijalankan oleh masyarakat dan bahasa memiliki fungsinya sendiri Dalam kamus linguistik 2008, menyatakan bahwa fungsionalisme adalah gerakan linguistik yang berpendapat bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik ditentukan oleh fungsi-fungsi yang dijalankannya dalam masyarakat Bahwa bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang bermacam-macam Gerakan ini merupakan salah satu cabang dari strukturalisme dan menentang intelektualisme di Eropa yang menganggap bahwa bahasa hanyalah ungkapan Fungsionalisme juga merupakan gerakan dalam ilmu linguistik yang berupaya menjelaskan fenomena bahasa dalam segala manifestasi Dan mengasumsikan bahwa mekanisme bahasa dijelaskan oleh akibat-akibat yang ada dari mekanisme itu sendiri Bentuk bahasa sebagai sistem komunikasi manusia tidak lepas dari tujuan bahasa, baik disadari maupun tidak disadari Ciri-ciri linguistik fungsional Ada pun ciri-ciri linguistik fungsional yaitu Satu, teori ini memberikan tempat pada tiga lapisan fungsi Yaitu, ada fungsi semantik, aktor, tujuan, penerima, dan sebagainya Fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap Fungsi pragmatik, ada tema, topik, dan fokus Kedua, tidak mengenali transformasi filtrasi dan dekomposisi leksikal Yang ketiga, ada deskripsi ekspresi Bahasa diawali dengan pembentukan predikat dasar yang dilakukan dengan memasukkan ekspresi tersebut ke dalam rangka predikat Keempat, ada ekspresi bahasa beralih dari semantik, ke sintaksis, ke pragmatik, dan berakhir dengan apa yang disebut aturan ekspresi Kelabihan linguistik fungsional Dalam bahasa, ketika memahami suatu gagasan dan pandangan pada linguistik fungsional Aliran ini sangat mempengaruhi tata bahasa dan perkembangan linguistik sebelumnya Sekaligus membuka wawasan baru agar aspek fungsional menjadi pertimbangan penelitian para ahli bahasa Dengan menciptakan istilah fungsional Dasar praktis yang digunakan dalam melihat bahasa didasarkan pada fungsi Terutama pada tingkatan fonologi, morfem, dan sintaksis Keunggulan dari aliran linguistik fungsional ini ialah kita dapat mengetahui bahwa setiap ponem atau bahasa pasti memiliki fungsi Agar kita dapat membedakan arti dari setiap monem yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi Sehingga dapat dilihat fungsinya Kemudian pada tingkat yang lebih besar yaitu sintaksis Aliran linguistik fungsional juga menekankan pada fungsi preposisi dan struktur kalimat Artinya, unsur kebahasan dalam sebuah kalimat dapat diselaskan dengan mengaju pada fungsi Sehingga ditemukan pemahaman yang logis dan lengkap Jadi, aliran linguistik fungsional ini telah berhasil melihat setiap komponen bahasa menurut fungsi dan menginspirasi gagasan terutama hubungan antara struktur dan fungsi bahasa Sementara itu, dalam dunia sastra, gagasan Jokobson tentang 6 fungsi bahasa menjadi dasar kajian karya sastra Ide tersebut melahirkan istilah model komunikasi sastra Yang menitik beratkan pada pesan-pesan yang terkandung dalam karya sastra Model ini banyak diadopsi untuk mengeksplorasi fungsi bahasa dalam wacanya Baik wacanya ilmiah maupun karya ilmiah Dan wacanya sastra dan lain-lain sastra Kekurangan linguistik fungsional Dalam kebahasaan, aliran linguistik fungsional tentu memiliki beberapa titik kelemahan Di antaranya adalah gagasan fungsional yang tidak terlalu menyentuh komponen fungsional Untuk menentukan makna dalam penelitian bahasa Seperti pada tingkat sintaksis yang hanya menyatakan keberadaan suatu fungsi pada setiap struktur bahasa Tetapi tidak menjelaskan terminologi apa yang termasuk di dalamnya Lebih lanjut, bagaimana menyusun kalimat yang benar berdasarkan fungsinya masih belum jelas Begitu juga pada tataran fonologis dan morfologis Jadi kelemahan aliran ini adalah Tidak mampu mendeskripsikan fungsi dari unsur kebahasaan secara lebih detail Di tingkat fungsional Di tingkat sintaksis Dalam struktur kalimat Gagasan aliran linguistik fungsional tidak menjelaskan komponen apa saja yang termasuk dalam aspek fungsional kalimat Seperti fungsional lain dalam kalimat yaitu fungsi semantik dan fungsi pragmatik Sedangkan dalam dunia sastra fungsi bahasa yang dikembangkan oleh Jakobson Jika diterapkan dalam menganalisis karya sastra memiliki kekurangan Model komunikasi sastra Jakobson tidak memperhatikan potensi bahasanya bahasa lainnya Model tersebut mengabaikan relevansi budaya sosial budaya Padahal sosial budaya memegang peran penting dalam memahami makna bahasa Terutama dalam karya sastra karena menyangkut aspek sosial budaya yang sangat kental Mengacu pada model komunikasi sastra Karya sastra hanya bertumpu pada pesan yang disampaikan Padahal pemahaman karya sastra sangat bergantung pada pemahaman pembacanya Adanya unsur interaktualitas dan interalasi intrateksual Dalam memahami karya sastra perlu diperhatikan Karena setiap karya sastra tidak ada secara Penerapan linguistik fungsional dalam bahasa Indonesia Penerapan linguistik fungsional dalam bahasa Indonesia menurut Aliran Praha mencangkup fonologi, morfologi, dan sintaksis Ketika berbicara fungsi maka kita harus memahami konsep fungsi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Bisa jadi konsep yang ditawarkan oleh aliran ini tidak dapat diserap dalam sebuah semua bentuk Struktur dan fungsi sesungguhnya dalam bahasa Indonesia Sebagian kita dapat memperhatikan contoh berikut ini Jika dilihat dari contoh fonologi Penggunaan fonem B pada kata baku dan P pada kata paku tidak mempunyai makna Namun karena diposisikan bersama sebagai pasangan minimal Dimana keduanya daerah Dimana kedua daerahnya artikulasi yang sama yaitu dilabial Maka penggunaan fonem B dan P menjadi memiliki fungsi pembeda makna Yang kedua ada contoh morfologi Meng plus tulis pen plus tulis Dari aspek morfologi dapat dilihat contoh penggunaan awalan M dan P Awalan M plus tulis dan P plus tulis memiliki fungsi pembeda M plus tulis menjadi menulis Sebagai kata kerja dan P plus tulis menjadi penulis Penggunaan morfem bebas atau kata dasar yang sama Namun didahuli oleh morfem trikat yang berbeda maka fungsinya pun menjadi berbeda Yang ketiga ada contoh sintaksis Letusan gunung merapi itu telah menewaskan 200 orang Dari tataran sintaksis kalimat tersebut memiliki struktur yang benar Jika disegmentasikan kalimat itu menjadi Letusan gunung merapi Menewaskan Dan 200 orang Pemenggalan struktur kalimat dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unsur Kemudian Menurut pernyataan Jacobson Bahwa penerapan fungsi bahasa dapat diterapkan dalam analisis wacana Baik berupa teks maupun non-teks Penerapan aliran fungsional dalam bahasa Indonesia tidak seluruhnya dapat diterima Karena adanya konsep bahasa yang berbeda dan juga sulit Untuk menemukan padanan istilah dalam bahasa Indonesia Namun aliran ini sangat mempengaruhi perkembangan linguistik Indonesia Dengan mengetahui fungsi Kita mengetahui fungsi bahasa tidak hanya sebagai sistem bahasa Tetapi juga dalam bentuk tuturan Dalam ranah sastra 6 fungsi bahasa dapat digunakan untuk mengkaji karya sastra Model komunikasi sastra yang lebih Dikenal dengan model komunikasi Jacobson Dapat digunakan dalam pembelajaran Tuisi Novel Drama Dan hal lainnya Yang menggunakan bahasa Jadi sebagai titik awal dalam mempelajari bahasa Baik dalam bidang sastra maupun linguistik Enam fungsi bahasa tersebut dapat diterapkan dalam analisis bahasa Indonesia Namun sangat perlu dikembangkan konsep dan ideal yang dapat menjawab Permasalahan kebahasan secara tersebut Nah Dari pembahasan yang telah saya sampaikan Saya mengambil sumbernya dari Kerida Laksana Kusharatanti Ferhar Dan beberapa blog lainnya Begitu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!